Oke, Shalom Bapak Ibu, pada saat ini saya akan berbicara mengenai bagaimana gereja kita hidup di dalam penyembahan. Mari kita masuk. Bagaimana kita bisa gereja menjadi satu tempat penyembahan adalah pertama-tama adalah bahwa setiap kita harus menjadi penyembah. Bukan hanya gembala yang menyembah, tapi juga song leader, singer, pemusik, dan juga jemaat harus menjadi penyembah. Jadi harus ada kesatuan hati antara gembala, jemaat, dan pekerja untuk membuat suasana gereja kita menjadi penyembahan yang luar biasa. Saya percaya kalau ada kesatuan hati dalam penyembahan, maka Tuhan pasti akan menurunkan urapannya dengan kuat. Oke, Bapak Ibu, di dalam gereja kita, Tuhan berbicara kepada kita untuk masuk dalam ruang makudus Tuhan. Nah, ruang kudus Tuhan adalah ruang di mana itu adalah ruangan suci. Oleh karena itu, di gereja kita, semua orang yang akan masuk adalah harus buka sepatu ataupun membuka kasutnya. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa itu seperti di tempat lain atau di dalam agama lain, di dalam masjid, dan lain sebagainya. Tapi, Bapak Ibu, jangan takut. Kalau memang Tuhan suruh, lakukan saja. Karena yang terpenting adalah bagaimana gereja bisa menyukakan Tuhan. Oke, kita bisa pada saat ini, kita buka dulu kasut kita, menandakan bahwa kita siap untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Setelah itu kita akan masuk, dan saya percaya bahwa kalau hati setiap orang menjadi hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ataupun menjadi hati yang siap sedia kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan pasti akan terjadi. Oke, pintu masih ditutup, kuncinya masih dicari. Nah, banyak pendeta yang takut dengan jemaatnya ataupun bentrok dengan jemaatnya. Bapak Ibu, saya mau share kepada kita semua. Jangan bentrok dengan jemaat, dan jangan takut juga dengan jemaat. Bahkan beberapa pendeta mengatakan bahwa, oh jemaat saya suka berontak. Bapak Ibu, di The Throne, saya tidak mengalami satu pendeta ataupun jemaat yang selalu memberontak. Karena apa? Karena kalau dia memberontak, kalau memang dia bukan pilihan Tuhan, dia tidak perlu ada di dalam gereja. Nah, itu adalah kunci. Berdoa untuk mendapatkan jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh bisa bersama-sama dengan kita atau sebagai gembala untuk menggenapi daripada visi Tuhan kepada gereja kita. Oleh karena itu, siapapun dia, apapun situasinya Bapak Ibu, bisa saja bahwa jemaat kita adalah jemaat yang kaya atau jemaat yang tidak kaya. Tidak perlu mereka menjadi seperti di dewa-dewakan. Bukan hanya orang kaya di dewa-dewakan, bisa saja juga orang yang tidak punya di dewa-dewakan. Apa artinya? Artinya mereka harus menuntut bahwa mereka harus diperhatikan. Saya mau sampaikan pada saat ini. Di de-trone tidak pernah terjadi hal-hal seperti begitu. Orang kaya dan orang miskin sama saja ketika masuk di de-trone. Kenapa? Karena tadi, setiap kita harus membuka sepatunya. Kalau mereka orang kaya, saya bersyukur bahwa mereka memberikan banyak persembahan kepada gereja. Dan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita, daripada pendeta. Tapi kalau orang yang tidak punya, dia memberikan sedikit. Tapi Alkitab juga katakan, walaupun diberikan sedikit, mereka memberikan semuanya bagi Tuhan. Nah, kesiapan hati untuk masuk ke gereja dengan membuka daripada kasutnya, maka mereka siap untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Sehingga siapapun juga, pejabat sekalipun, ketika masuk kepada gereja kita, dia harus melepaskan kasutnya. Dan Bapak Ibu, justru kesaksiannya adalah luar biasa. Ada pejabat yang bukan orang Kristen masuk ke dalam de-trone. Ketika dia masuk dan membuka kasutnya, dia dilawat Tuhan, penyakitnya disembuhkan. Oleh karena itu, saya sekali lagi katakan, jemaat ataupun umat Tuhan, siapapun juga, siapapun yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti akan mendapat mujizat daripada Tuhan. Di de-trone, tidak ada orang kaya dan orang miskin. Tidak ada orang yang paling utama, ataupun orang yang tidak utama. Karena semua orang menjadi penjembah. Di sini, tidak ada kursi di depan, tidak ada meja, Bapak Ibu. Kalau Anda datang ke de-trone dan maju ke depan, berarti Anda siap untuk menyembah. Bukan karena Anda orang kaya, bukan karena Anda orang yang hebat, sehingga kau maju ke depan. Setiap orang yang maju ke depan adalah seorang yang berani ataupun mau untuk menyembah. Makanya tidak ada VIP dengan meja, dengan minuman, dengan tempat, tas, dan lain sebagainya. Semua adalah sama di hadapan Tuhan. Semua membuka sepatunya. Dan orang yang di depan di sini, Bapak Ibu, adalah orang yang harus belajar untuk tadi. Ketika kita menyembah, Alkitab katakan, daripada kita berbicara, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Sehingga di de-trone saat ini juga, kita menerapkan hal itu. Jadi bukan hanya akal budi, bukan hanya pintar, bukan hanya mengerti mengenai firman, tapi juga dengan roh, dan juga dengan segala kekuatan. Sehingga orang yang di depan, adalah orang yang berani untuk tersungkur. Untuk menyembah Tuhan. Kalau perlu dia tersungkur, Alkitab katakan adalah seperti begini. Alkitab katakan bahwa, mereka tersungkur, dan menjatuhkan mahkotanya. Dan di de-trone, itu biasa terjadi. Sehingga saya percaya, kalau semua orang sampai, ataupun mengerti mengenai hal ini, maka tidak ada lagi masalah dengan orang kaya, dengan orang miskin, Bapak Ibu. Tidak perlu kita mendoakan jemaatmu, ataupun jemaat kita. Semua orang, mempunyai, ataupun merasa, bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang besar, kekayaan kita tidak punya apa-apa. Di hadapan Tuhan yang besar, bahkan juga tadi, kebaikan kita bukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya ajak kita, untuk kembali, bahwa gereja adalah, salah satunya adalah tempat penyembahan. Sembahlah dia dengan segenap juga, kekuatanmu dan akal budi. Jangan hanya, isi daripada pengertian kita, tapi isi juga penyembahan. Ketika kau menyembah, saya percaya, Tuhan akan hadir, urapannya akan hadir, dan dia akan menjamah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dimanapun pada saat ini, yang melihat daripada vlog saya, saya katakan, jemaat dan pendeta, gembala, dan juga pekerja, bersatulah. Masuklah dalam suatu misi Tuhan. Misi untuk menjadi, penyembah-penyembah, yang memuliakan, daripada Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai ketemu dengan vlog kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.